Luna Maya tertawa puas, ya hari ini sering pamer hidup mewah kemewahan, sosok ini bongkar kekayaan kering dobarat ternyata palsu. Sosok ini menadak bongkar borok Syahrini, di mana ia membeberkan beberapa sikap inces yang bikin warganet geleng-geleng kepala. Syahrini sendiri memang dikenal sebagai salah satu penyanyi yang sering mempamerkan kemewahan. Setiap penampilannya, ia selalu memberikan kesan mewah dari ujung kaki hingga kepala. Sejak menikah dengan Reino Barak, kehidupannya pun tak jauh dari kemewahan. Apalagi selama ini Reino Barak dikenal sebagai pengusaha kaya raya, namun baru-baru ini terungkap sisi lain dari kehidupan Syahrini dan Reino Barak. Seseorang mengaku sangat terheran-heran dengan sikap Syahrini yang bergelimang harta. Menurutnya Syahrini adalah sosok yang sangat materialistis. Salah seorang netizen membeberkan kalau kemewahan yang selama ini dipamerkan adalah uang milik Syahrini. Ia mengatakan kalau mantan Luna Maya tak sekaya seperti kelihatannya. Bocoran sikap Syahrini diunggah oleh akun Etlam Bedanu Official 99. Dalam postingannya, nampak seseorang tanpa nama mengungkap sifat Syahrini. Ia membeberkan kalau Syahrini ada wanita yang sangat hidden dan materialistis. Dulu waktu inces masih gadis belum ketemu jodoh sempat dikomentari abangku, Itu si Syahrini masih ada yang mau gak ya cowok sama dia? Kenapa emang bang? Soalnya dia high budget banget, materialistis banget cowok-cowok pasti mikir punya bini kayak dia, tuturnya. Ketika tahu Syahrini bakal menikahi Reino Barak, pihaknya pun mengaku shock. Terus tiba-tiba kedengeran kabar si just married sama RB, kaget dong gue sekeluarga. What? Masih ada yang mau toh cowok sama dia? Apes banget tuh cowok ya, sambungnya. Sontak unggahan ini pun ramai komentar netizen ada salah satu yang mengatakan kalau kekayaan Reino Barak itu palsu. Awal-awal kelihatan barangnya branded kan karena pinjem Nina. Lah sekarang mana gak ada bajunya yang brand yang samaan sama Nina? Blas gak bangkrut wong, suaminya gak keluar modal juga. Gak mau keluar modal kan udah ngomong sendiri di nikahnya. Nikah mah dia mah irit, semua ada tinggal masuk. Kalau dia minta-minta sama lakinya pasti dibalikin lagi tuh omongan saksinya banyak loh. Bukannya si RB Mokondo kagak modal Mindanu? Tambah netizen lain. Reino Barak pasal Syarini minta maaf ke Luna Maya di hadapan publik. Belakangan rumah tangga Syarini dan Reino Barak sedang menjadi perbincangan dengan publik sejak munculnya isu perjeraian. Syarini banyaknya kabar tentang hubungan mereka, nama Luna Maya pun ikut terseret. Mengingat artis yang kehabis 8 mbak bulan itu, pernah menjadi masa lalu Reino Barak. Walau Luna Maya dan Reino sudah bahagia dengan kejutan masing-masing, kabar mening tentang mereka tetap telah muncul. Seperti video bertajuk perdana di depan umum, Syarini menangis minta maaf ke Luna Maya, istri gadin peluk Syahini, yang baru-baru ini beredar di Youtube. Dalam video yang diunggah pun familiar, Neral PIN menyebutkan bahwa Reino Barak memasukah Syarini untuk meminta maaf di jutaan publik. Tidak hanya itu disebutkan pula bahwa kesabaran Reino Barak sudah habis akibat tinggal sang istri. Pada video terpampang wajah suri Syarini, Reino Barak, Luna Maya, hingga Geding Martin, langsung tak benarkah klaim tersebut. Setelah menonton video hingga habis, narrator tidak menjelaskan bila Syarini menangis dan meminta maaf pada Luna Maya di depan publik. Sumber dari berita itu pun tidak konkret. Bagian besar isi video membahas Luna Maya dan Geding Martin yang diisukan menikah. Namun tidak ada kutipan apapun baik dari Luna Maya, Geding Martin, Syarini, maupun Reino Barak. Video yang disukupkan juga merupakan gabungan dari rekaman lawas. Rekaman-rekaman tersebut berasal dari vlog The Prediction saat Luna Maya dan Geding Martin ikut kecutan. Pewancara Reino Barak dan Syarini serta beberapa patut dari media sosial mereka. Dari penjelasan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa kabar Syarini meninta maaf sambil menangis dan Luna Maya di depan publik adalah kuat, alias tidaklah benar. Berjanji akan selalu pilih Luna Maya, Reino Barak dan Syarini karena dikirim ilmu hitam. Sosok Luna Maya, Reino Barak dan Syarini hingga kini masih menjadi topik hangat di kalangan warganet. Bahkan banyak muncul isu-isu miring baru yang berkaitan dengan mereka bertiga. Salah satunya video yang diunggah di kanal Youtube Warta Celebrity. Dengan tajuk selamanya Luna Maya, ucapan lawas Reino Barak jadi bukti. Dihaki, Syarini bukan karena cinta. Judul tersebut salah menyatakan bahwa Reino Barak hingga kini belum dapat move on dari Luna Maya, meski sudah menikah dengan Syarini selama 3 tahun. Darator dalam video itu membahas hubungan masa lalu Luna Maya dengan Reino Barak ketika mereka masih dimabuk cinta. Termasuk ketika pengusaha keturunan Jepang itu mengatakan akan selalu bersama mantan kekasihnya selamanya. Lalu narasi berganti membahas isu bahwa Syarini merebut Reino Barak dari Luna Maya. Tidak itu saja, narrator juga menyinggung kabar miring tentang ilmu hitam yang diduga digunakan Syarini untuk menggait Reino Barak. Syarini pernah mengatakan bahwa sebelum nikah dengan Reino Barak, dirinya pernah puasa hingga 40 hari berturut-turut, ujar narrator. Setelah ditelusuri tim suara.com hingga kini, Reino Barak masih tetap mesra dengan Syarini, bahkan keduanya belakangan sedang menghabiskan waktu bersama di luar negeri. Di sisi lain hubungan Reino Barak dan Luna Maya yang kandas setelah 5 tahun pacaran, ternyata disebabkan oleh rasa kecewa. Reino Barak pernah mengungkapkan bahwa dirinya sangat kecewa pada Luna Maya, hingga membuatnya memilih untuk putus. Tidak hanya itu, Reino Barak juga pernah mengatakan bahwa Syarini bukanlah perebut. Alasan pria 38 tahun itu nikahi Syarini karena merasa pelantur tahu yang memilih api itu, soleha, dan merupakan sosok ibu rumah tangga yang baik. Video berjudul selamanya Luna Maya, ucapan lawas Reino Barak jadi bukti. Nikahi Syarini bukan karena cinta, tidak benar alias box. Judul dengan isi video juga tidak sinkron yang menandakan bahwa berita tersebut misleading. Terima kasih telah menonton!